Disitu saya kaget sekali karena saya menemukan ada 23 rekening yang saya gak kenalin Dan uang saya 77,8 kira sudah hilang Ini beneran orang beneran jahat Uang besar, uang kecil, dia sikat Perempuan dia tidak Dia habisin juga uangnya semuanya Dan semuanya dibohongin Orang ini DPO selama 3 tahun Dengan kehebatan dia, selama masa DPO Dia bisa menikahi orang Dan bukan orang sembarangan Artinya dia punya keahlian yang sangat luar biasa mas Sebenarnya malu ya Karena kan saya juga maksudnya sekolah sampai ke luar negeri Sampai ke Amerika Tapi bisa ketipu kayak begini Saya membuktikan satu persatu bahwa Saya tidak pernah menikmati uang-uang ini 3, 2, 1, close the hoarding Ya, kembali lagi bersama saya Uya Kuya Eki E Surya Utama SIP Sarjana Ilmu Politik Universitas Indonesia Sekaligus juga saya minta doa restu buat Pemirsa saya Karena saya insya Allah maju menjalankan diri menjadi calon anggota DPR RI Dari partai PAN Untuk Dapil Jakarta Selatan, Jakarta Pusat, dan luar negeri Dan juga minta doa restu buat istri saya Juga maju menjalankan diri Insya Allah menjadi calon anggota DPRD Untuk Dapil Jakarta Selatan, Dapil 7 Kecamatan Setia Budi Kebawaran Lama, Kebawaran Baru, Cilandak, dan Pesanggerahan Kita ketemu di LBU, Lembaga Bantuan, UYA Dengan Mas Alexander Voh, korban ditipu sampai 77 miliar Oleh seseorang dengan modus sekolah Betul Iya kan? Betul, betul Oke Orangnya kemarin sudah sempat tertangkap 3,5 tahun yang lalu Sudah tersangka Tiba-tiba Melarikan diri Melarikan diri pas saat di persidangan Betul Kok bisa gitu kan? Dan sudah DPO Daftar pencarian orang Ini kita lihat Dan ditangkap kembali kemarin Ya, secara paksa Oleh Paul Demetro Jaya Betul Dear Krimsus Hormat buat Bapak Karyoto Iya kan? Terus Pak Aulia juga Saatnya teman saya juga Dan ini Tapi ada masalah yang masih tersisa banyak sekali Karena ini katanya Kalau diikuti ini seperti film Karena kasusnya itu berantai Dan Menyisahkan banyak kasus-kasus lain Yang kasusnya membuat kita tercengang Wah kok bisa Kok ada berhubungan dengan wanita Kok ada berhubungan dengan ini Berhubungan dengan itu Nah gimana mas Sebetulnya mas Alex Ini kok bisa Ditipu sampai 77 miliar itu Apa modusnya? Dia ngelakuin apa sih? Karena saya benci nih Di Indonesia tukang tipu Beredar banget dimana-mana Dan seolah-olah aman Dan saya enak-enaknya Melakukan aksinya Dan kayaknya Ya mereka merasa Aman-aman aja gitu Apa gimana modus ini? Kita harus pelajarin nih Biar orang kita gak kenal lagi Thank you nih Pertama-tama ini mas Sudah diundang Dan diterima Di podcast ini Mas jadi orang juga banyak Yang tanya sama saya ya Kok lu bisa ketipu segini banyak? Iya kan Soalnya angkanya fantastis Kayak puluhan miliar Begitu ya Jadi orang ini Pertama ketemu sama kita Gak langsung Hei Saya Kita kenalan Terus minggu depan Kita tipu Kalau kita lihat 2-3 tahun lalu Ada robot trading Itu kan produk Langsung Langsung orang Kalau ini gak mas Karena dia Mempelajari Psikologi manusia Calon-calon korban Iya Jadi dia mempelajari Psikologi manusia Makanya dia Mendirikan sekolah Nah di sekolah ini Dia itu Melakukan Sesi Brainwashing lah Pasal ngomong begitu ya Jadi Kita tuh ditaruh Sugesti-sugesti Oh Guru itu adalah Orang tua seumur hidup Contohnya sederhana Seperti kayak gitu Lalu dia bilang juga Kalau tidak ada trust No trust No deal No deal No bisnis Sehingga kalau murid-murid Misalnya Gak sepakat sama dia Gak sepaham Nanti dia tanyakan kembali Kalau no trust No deal Iya kan Oke Gak ada kepercayaan Gak ada deal Iya Kalau misalnya Kamu lebih pinter dari saya Kamu aja yang jadi guru bisnis Oke Jadi itu kan sistematis Sistem yang sudah dia bikin Sehingga orang itu Kalau sudah masuk Kedalam sekolahan ini Kita sudah keperangkap Sama sistem Oke Di doktrin seperti itu Di doktrin seperti itu Nah sehingga Orang itu Ikutin sekolah ini Bertahun-tahun dulu Masa ikutin sekolah itu Maksudnya sebagai apa Sebagai murid Sebagai murid Sekolah apa sih itu Sekolah bisnis Sekolah bisnis Sekolah bisnis Karena orang ini kan mengaku Kita sebut inisial aja ya Mas ya Terserah udah DPO Bebas ya Mau sebut nama Mau sebut Ini namanya kan Bapak Rudi Gunawan Jadi si RG ini dulu Selalu ngomong Ini adalah Sekolah bisnis Satu-satunya Di Indonesia Yang berbasis kompetensi Karena semua Sistem pengajaran Di Indonesia Dimanapun di dunia ini Kan semuanya teori Kalau ini enggak Kamu adalah subjeknya Jadi bikin metode sendiri Jadi kita langsung praktek gitu loh Seperti kayak gitulah kurang lebih lama Jadi kamu Mas Alex ini sebagai Murid Murid dulu awalnya Murid yang sebenarnya juga sayang sama dia Dan ngerasa hutang budi lah Gimana lah Mas Kalau kita udah diajarin bisnis Misalnya Mas udah Ajarin saya sesuatu Saya kan ngerasa hutang budi Udah diajarin sesuatu Oke diajarinnya Waktu di sekolah itu apa Di sekolah Di sekolah Ada hasilnya Kalau hasil sih Jadi gini Kalau kita Ngomongin Apa Sapi nih Kan dikasih makan tiap hari tuh Iya kan Satu hari tapi disembelih Jadi kalau kita ngomongin hasil Of course ada Karena kita diajarin untuk Funding Segala macam Dalam bisnis Diajarin Ilmu-ilmunya Karena ilmu bisnis itu kan sebenarnya eksak ya Seperti matematika Kita tahu ini itu Tapi setelah kita gemuk Sama dia disembelih Gimana cerita Sampai kena tipu itu apa Modusnya apa Jadi sekolah palsu nih Jadi sekolah palsu itu apa Berarti dia tidak ada izinnya Tidak ada izinnya Tidak terdaftar didikti Tidak ada Karena ini Kasus sekolahan palsu ini pun Akhirnya udah jadi Suatu kasus hukum Yang dilaporkan sama murid yang lain Oke berarti ini bisa juga Kena undang-undang pendidikan nih Oh sudah Iya Tapi kita gak bahas itulah Kita bahas kasusnya aja ya mas ya Jadi Sekolahnya Di sekolahan ini ya Dia ngajak Akhirnya kalau sudah Ngelihat kayak begitu Dia tuh kan melakukan yang namanya Interview Interview Apa itu Interview tuh kayak interview Tapi kita yang harus cerita Saya datang dari keluarga mana Biar ke dalamnya kelihatan Backgroundnya seperti apa Hobinya seperti apa Sehingga ujungnya Dia Ngukur Tingkat kepercayaan saya sama dia Seperti apa Dan keluarga kita punya apa Nah Didapetin semua Dan interview itu Ujungnya Dia bikin Seperti kurikulum lah Nah di Dihas saya sendiri Sebenernya saya diiming-imingi ya Oh perusahaan kamu ini sudah cukup besar Karena Perusahaan keluarga saya itu kan Bergeraknya di bidang tekstil Dia bilang Wah Size perusahaan kamu udah besar nih Next stepnya apa Go public IPO IPO Jadi Of course Dengan cerita kayak begitu Dan dia menyebutkan nama-nama besar Seperti Wah perusahaannya S**t tuh Sebenernya produk kita hampir mirip Bikin seragam S**t misalnya Itu Bosnya aja Kalau saya bilang Gak sepinter kamu loh Dia bilang gitu Kata dia Bisa tuh Bisa jadi sebesar kayak begini Perusahaan nasional kayak begini Masa kamu gak bisa Karena dia sudah melihat kayak gitu Oke Nah jadi Itu yang ditawarkan pertamanya mas Nah udahnya Kita Diminta untuk bikin Perusahaan-perusahaan lah Bikin perusahaan baru Perusahaan baru Bergerak di bidang sama tekstil Atau beda lagi Gak beda Jadi itu yang dia ceritain Buat kepada saya tuh Satu tuh nanti untuk jual beli perusahaan Oh jadi dia meyakinkan dulu Meyakinkan dulu Jadi kayak dia bikin apa ya Blueprint lah Blueprint Jadi orang ini tuh Melakukan kejahatannya Terstruktur dengan sangat rapih Karena dia Belajar Karena dia pinter Mas Orini Saya juga Sebenernya Malu ya Karena Kan saya juga maksudnya Sekolah sampai ke luar negeri Sampai ke Amerika Tapi bisa ketipu kayak begini Gitu Maksudnya kan Sebenernya cukup memalukan lah Gitu ya Kalau buat saya pribadi Itu bisa ketipu kayak begini Cuman ini memang terjadi Dan emang terjadi Karena penipu-penipu tuh Emang gak ada sekolahan Tapi mereka bikin sekolah sendiri Yang secara alami Dan memang Bisa lebih pinter dari orang-orang yang sekolah Emang Saya juga begini-begini pernah ketipu beberapa kali Oh gitu ya mas Makanya sekarang saya memperhatikan Perhimpuan Getol ya kan Iya Nah jadi Bikin PT katanya Saya waktu itu bikin Tiga perusahaan sama dia Satu itu Untuk Ngejagain saham Naga Sakti Perusahaan saya namanya Naga Sakti ya Perusahaan keluarga ya Nanti kalau sudah gue publik Nanti ada satu perusahaan keuangan Apa Yang ngejagain sahamnya Harga sahamnya katanya Nomor dua Saham Perusahaan nomor dua ini Dibuat untuk Jual beli perusahaan Karena semua perusahaan gue publik itu Nanti ujungnya jual beli Iya Iya kan Nomor tiga ini Untuk Pengembangan industrial estate Karena dia Karena ayah punya land bank Cukup besar 13 hektar Jadi dia bilang Nanti dari tanah ini Kita bikin komplek industri Yang sangat advance Ada heavy padnya Segala macam Jadi intinya disuruh buat Banyak perusahaan nih Iya Oke Nah di dalamnya itu Sebenarnya saya sudah dikerjain Sama Banyak institusi lah mas Jadi saya Hati-hati sekali Ini bicara nih ya Oke Dikerjainnya seperti apa Yang banyak institusi Ognum institusi berarti Apa institusinya Misalnya surat negara lah Iya Pendirian PT kan Ada Ada apa Ada notaris Terus udahnya Bank Ada spesimen tanda tangan Gitu Jadi intinya ini semua Sudah dia kerjakan Waktu uang masuk itu Ternyata dia udah atur Uangnya gak bisa keluar lagi Oke Kamu masukin uang berapa waktu itu Untuk perusahaan itu Bertahap-tahap lah Ada 10 miliar 20 miliar Kemana masukinnya Ke perusahaan Perusahaan Yang dibentuk itu baru Yang dibentuk itu Dia ada di dalam situ Ada di dalam situ Dalam apa Sebagai komisaris atau direktur Kebanyakan dia menyebabkan Sebagai direktur utama Direktur utama Jadi dia bisa Jadi pengendali perusahaan Pengendali perusahaan Oke bisa buka cek Dan sebagainya gitu ya Jadi contoh sederhana Yang paling gampang begini ya mas Saya diminta bikin Rekening bank Di bank BCA Bandung Spesimennya pasti Saya atur Dan Komisaris Komisaris dan direktur kan Lalu dia bilang Lalu dia bilang Saya bikinin Bikinin ini ya Bikinin rekening di Jakarta Aduh saya gak berani Ngucap banknya ya Tapi Bank tertentu lah ya Di Jakarta ya Karena nanti kepentingan kita Setelah go public itu Semuanya di Jakarta Jual beri perusahaan segala macam Uangnya pindahin aja Ke Jakarta Ke Jakarta Nah sebenernya Yang di Jakarta ini Spesimennya dia sudah kunci Dengan cara Dengan cara Spesimen tunggal Bisa keluar uangnya Jadi uang udah pindah Dari rekening PT. Bandung Ke PT. Jakarta Jakarta cuma dia doang Yang bisa keluarin Dan ternyata disana Waktu saya periksa Setelah saya dipanggil ke polisian Ada 23 rekening Yang saya gak tau Padahal rekening perusahaan sendiri Itu yang dipakai Untuk menyamarkan Dan sebagainya Itu secara Kata polisi secara Legal gak itu Dia bisa bikin spesimen tunggal gitu Legal dong Legal dia bisa Maksudnya tanpa Semangat kamu bisa Legal dong Karena itu Dia direktur utama juga Iya dan dia sudah Set ini dari awal Jadi sebenernya Red flag tuh banyak mas Dari awal Kayak notari saya bilang Pak Alek Ketanya Kalau bikin perusahaan itu Gak boleh saham tuh 50-50 Iya harus ada yang lebih besar Mayoritas ya Lalu waktu saya bilang sama guru saya Dia bilang apa No trust, no deal No deal, no business Kita balikin lagi kesana Terus kalau kita gas lagi nih Yang gurunya siapa Jadi MO Modus operandi Sekolahan ini Sangat jahat Jadi dia mendoktrin pikiran Murid-muridnya itu Meyakinkan Untuk sekolah yang bener Dan ngikutin kata dia Dan habis itu nanti Diarahkan untuk membuat Perusahaan-perusahaan baru Dimana dia ada di dalamnya Sebagai direktur utama Rata-rata Terus rekening dikuasanya dia Kamu sendiri tidak bisa Ada spesimen buat ngeluarin Rekeningnya atas nama PT Tapi spesimennya Yang di Jakarta dia atur semua Jadi kan dikuasanya dia Jadi kurang lebih seperti itu Jadi dia ngambilin uang tuh Gak langsung Jeberat segitu gak kerasa mas Semua uangnya dipindahin Dipindahin semua ke rekening pribadi Ke rekening perusahaan lain Yang di Jakarta Perusahaan sama apa Perusahaan yang sama Ya perusahaan 3 perusahaan ini Oke tapi spesimennya dia megang Yang pegang In total 77 miliar 77,8 miliar Dari berapa perusahaan tuh Dari 3 perusahaan Oke saat kapan Mas Alek sadar bahwa ini ditipu Jadi karena dia punya murid banyak 45 orang Ada salah satu murid yang udah sadar duluan Mas gitu Dia tuh punya proyek kondotel di Yogyakarta Tiba-tiba dia sadar Ada yang salah nih sama ini Dia melaporkan Saya dipanggil sebagai saksi Waktu itu Ya kan Waktu saya ke Jakarta Saya masih menganggap Temen saya itu yang kena tipu Namanya Saudara Sugeng Itu Dia tuh yang jahat Oke Gerti-gerti Jadi sampai segitu kamu diterdoktri Iya Kamu belain di Biri ini ya Masa ini guru saya Yang ngajarin orang Bisa bangun high rise building Gitu kan Sekarang di Dilaporin Dilaporin sama muridnya sendiri Gitu Nah terus Saya dipanggil sama Sama ini kan Sama-sama-sama Sama di Vismondev Sekarang tempat saya melapor gitu loh Lalu Saya bilang Saya marah waktu itu Bang Saya ini investor Di perusahaannya Sugeng loh Ada uang saya 20 miliar disana Diparkirin disana Untuk bangun hotel itu Saya bilang Ceritanya waktu itu ya Lalu Penyidiknya gak banyak ngomong Dia keluarin file Segini Ini semua rekening perusahaan Saya sudah ambil Bang Alex tinggal periksa Uangnya kapan masuknya Gitu Saya digituin Pucet tuh Pucet tuh Saya buka Oh ini bener ya rekeningnya Namanya ini Udah Selesai BAP itu Saya cepat-cepat Ke bank Ke bank Ke bank Apa Aduh saya gak berani Ngucap ya Ke salah satu bank Tempat Uang itu Saya parkirin Saya minta semuanya Di print Disitu saya kaget sekali Karena saya menemukan 23 rekening Yang saya gak kenalin Dan uang saya 77,8 miliar Sudah hilang Sudah hilang mas Disitu baru saya tahu Ini ternyata yang jahat Sebenernya Si guru ini Guru ini Bukan teman saya yang ngaco Si ERG ini Si ERG ini Oke Dan Abis itu apa yang kamu lakukan Saya lapor balik lah Lapor balik Saya lapor balik Gak telepon dia dulu Nanya Posisinya waktu itu Dia sudah dalam penjara Di kasus lain Oke Jadi teman saya waktu itu Kasus apa Kasus Pemalsuan data Pemalsuan data palsu Pada data autentik Kurang lebih begitu Oh pembuatan dokumen 262 262 atau 263 262 atau 263 Masuk itu 5 tahun dia Dan waktu itu Dia gak pernah berani ngomong Misalnya bahwa dia sudah di penjara Dia ngomongnya selalu Saya lagi nganterin mamah nih Oh kamu gak tahu di penjara Saya atau di penjara Dia selalu ngomong Saya lagi nganterin mamah nih Ke Singapura Operasi glukoma Dengan telepon dia tuh Nanti dia bisa pakai handphone Di penjara Di mana penjara mana waktu itu Waktu itu dia di lapas tanggerang Lapas tanggerang Oke Terus Nah gitu Jadi waktu saya Waktu kesana-kesana Terus penyidiknya bilang Bang cepet bang Beresin Kasian juga si Rudinya Udah di dalam penjara Disana saya kaget lagi Ternyata selama ini Saya dibohongi Udah lama dia tutupin Kejadian seperti ini Akhirnya saya periksa Semua Rekening Dan segala macam Dan saya koordinasi Sama pelapor ya Dan dia langsung Bawa laporan Keuangan perusahaannya Segala macam Akhirnya kita putuskan Memang orang ini Yang bermain selama ini Oke Nah oke Akhirnya Kasus kamu berjalan kan Berjalan Pada saat itu di Krimsus juga Di Krimsus Walda Metro Jaya Oke Akhirnya tersangka Sudah naik tersangka Terus abis itu kan Kita sidang Yang saya belum sidang mas Jadi dia itu Tersangka kasus lain Tersangka kasus lain P21 kasus lain Kasus sekolahan palsu Oh iya justru yang sekolah palsu Oh dia undang-undang pendidikan Undang-undang pendidikan Oke oke Dalam keadaan dia ditahan Di kasus pemalsuan akta itu Yang data autentik itu Di 262 Dia itu sedang menjalani Sidang sekolahan palsu Oke Nah yang hebatnya Selama masa persidangan Sebelum Ketok Palu Dia hilang Oke hilangnya pasar apa? Di mana? Di dalam ruang sidang? Oh nah itu kita gak tahu Nah itu gak tahu Tiba-tiba katanya Iya Saya dengar Oke tahun berapa nih? Biar kita urut Dan nanti kalau ada instansi lain Lain yang Melihat ini mungkin Ini tanggung jawab siapa Bisa diselidiki Siapa oknum ya? Pasti ini kan oknum nih Bukan instansi ya kan? Ini mungkin kejadian Tahun 2020 Waktu dia tiba-tiba menghilang Oke 2020 sebelum Ketok Palu Untuk kasus yang Sekolah ini? Sekolah ini ya Dia itu Saya dengar ya Katanya Menghidap kanker stadium 3 Dan dilarikan ke Malaysia Kok bisa ya? Ya makanya Saya juga bingung Masih ya Sebentar disini saya banyak orang yang pengaduan Orang yang udah sakit Di dalam penjara aja Kadang-kadang susah untuk masuk rumah sakit Gitu kan? Kalau ini tiba-tiba hilang Sedangkan kasusnya Beruntun Temen saya juga melaporkan Dia sudah P21 Kasus TPPU Yang punya saya Dia sudah hampir naik tersangka Waktu itu Iya Jadi kasusnya yang nunggunya Begitu banyak Tapi orang ini hilang Oke Dicari tau lah Hilangnya dimana? Ya itu tadi ceritanya Dipertanyakan gak? Dipertanyakan lah Pas lagi apa? Jadi dia diizinkan ke Malaysia gitu Tidak dikawal Nah itu saya gak mengerti mas Nah itu harus dicari tau nih Jadi mungkin pihak-pihak yang Pada saat itu bertanggung jawab Harus tau nih Siapa pada saat itu petugasnya Siapa yang bertanggung jawab Kenapa? Karena gak bisa dibiarin gitu kan Masih ini oknum Iya kan? Oke 2002 20 Oke Nah jadi orang ini DPO selama 3 tahun Iya Nah Ya ini udah rencana Tuhan kali ya DPO hilang nih? Hilang Oke Tiba-tiba Tiba-tiba Dua tahun yang lalu Bukan dua tahun Dua minggu, tiga minggu yang lalu Orang ini tiba-tiba muncul Oke Tau dari mana dia muncul? Banyak lah Banyak informasi lah yang beredar Karena orang ini kan musuhnya juga banyak ya Jadi ada yang selalu Gosip-gosipan lah gitu loh Kalau kita di grup mantan-mantan murid kan kita kayak Apa katanya? Dia muncul di mana nih? Oh Pertama-tama kita lihat dia itu Dia lagi muncul di katedral Gereja Gereja lagi pasca kemarin Ada yang lihat? Ada yang lihat dia Jadi dia bilang Wah Si RG muncul RG muncul gitu Kalau kita sebenarnya ya setelah tiga tahun DPU ini Mas pengennya kita hidup tenang kan Pengen menjalani kehidupan seperti biasa kan Tapi karena dia muncul itu ya Of course kita agak sedikit Adrenalin naik lagi Adrenalin naik lagi gitu Kasus gue belum beres nih sama ini orang gitu Oke ini Tapi bagus tiba-tiba muncul ya Bagus tiba-tiba muncul Saya juga lagi nunggu nih kemunculan Harun Masiku nih Belum muncul-muncul nih Oke terus abis itu Abis itu Apa yang kamu lakukan pasca denger dia nongol lagi tiba-tiba? Ya ngegosip lah kita semuanya Kita semuanya cari tahu kan Orang ini ada di mana segala Kenapa bisa ada di Jakarta lagi Dan bagaimana saya langsung Langsung saya itu koordinasi sama Orang di Polda Metro Jaya Iya Gitu loh di kepolisian kan Oke Ternyata Timnya dari bawah ke atas semua udah ganti Mas Kasusbitnya sudah ganti Kanitnya sudah ganti Iya Penyidiknya sudah ganti Iya Dan mungkin ini juga masuk perhitungannya Si RG ini Oke Alex gak mungkin bisa nangkep saya lagi Karena semuanya sudah diganti Gitu Gitu loh Mas jadi Mungkin itu yang membuat dia berani muncul-muncul Rasa aman Dia gak tahu sekarang Polda Metro Jaya Pak Karyoto tuh Gak main-main sama begini-begini kan Makanya boleh gak saya mengucapkan ini Oh boleh 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 Sebelum kita ceritakan langsung Karena penangkapannya seru Kita akan lihat video penangkapannya ya Oke gimana? Jadi of course Pertama-tama saya mengucapkan Banyak sekali terima kasih Untuk Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Pak Listio ya Iya Pak Listio Sigit General Listio Sigit Juga Berterima kasih Sebesar-besarnya Untuk Pak Karyoto Iya Kapolda Metro Jaya Yang sudah membuat program hotline Metro 1 Nah itu tuh Keren Itu karena Sebenarnya ini semua terjadi nih mas Bisa menangkapan ini Karena ada program Metro 1 ini Hotline ini Saya mengadu ke sana Kasus saya dikasih atensi Langsung Terjadi penyergapan Gitu loh mas Iya Dan of course ya Buat mas Uya lah Thank you banget lah Kita bisa ngobrol-ngobrol disini Gitu Jadi Ya memang semuanya Udah rencana Tuhan kali ya mas ya Bisa kejadian kayak begini gitu Gimana akhirnya ditangkep Pada saat itu lagi ngapain Dan Gimana reaksi dia? Kita lihat dulu ya Mungkin videonya Boleh balik Saya mau lepas 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 Dia lagi pake baret tuh Baret Baret umu ya Keren banget tuh Gagah ya Oke terus dia ngelawan udah ditangkap tuh Itu Ceritanya lagi cosplay Sunda Empire mas Cosplay Sunda Empire Oh Iya 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 Oke oke Oh gitu bener-beneran? Enggak Oh iya 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 Kalau ngawalin dibut institusi kita enggak cuma yang pakai Oke 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 terus terus Iya jadi Waktu itu Yang Yang saya Terima Infonya dari Penyidik Teman rekan-rekan penyidik Yang ke lapangan Orang ini juga bawa senpi ternyata Bawa pistol? Iya iya Jadi disitu terjadi perebutan Oh itu jadi tadi terebut-rebutan terus Senpi ya? Itu foto-fotonya Iya 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 Yang lagi video itu dia bawa senpi Kenapa dia mau keluarin apa? Mau gimana? Nah saya enggak ngerti Tapi dia mau nembak kali apa Mungkin orang kalau udah Ngerasa terancam Panik ya Panik gitu Dia kan bisa aja nekat Ya ini perlu dipertanyakan nih Tersangka buronan DPO bisa bawa senpi itu gimana sih? Asli? Asli ya ada izinnya apa enggak? Kalau emang ada dikasih izin siapa yang ngasih izin? Ya kan? Kalau misalnya enggak ilegal juga harus Polisi harus selidikin ini juga Ya kan? Oke abis itu ditangkap? Ditangkap Ya Ditangkap mas Jadi ditangkap setelah penangkapan Ya Wah kita Gimana ya perasaannya tuh kayak Kita punya bisu 5 tahun pecah gitu Iya Iya Jadi kita Happy banget kan? Happy banget gitu ya Waduh Luar biasa banget ini Kinerja kepolisian sekarang sih udah keren banget sih Kalau bisa begini gitu mas Nah Terus Yang agak sedikit Mengagetkan lagi gitu ya Selama masa buron DPO ini ternyata Dia tuh sudah berhasil menikahi seseorang Menurut kepolisian Nah menurut kepolisian Menurut kepolisian Dia tuh sekarang sudah menikah Hmm Dengan seorang wanita Hmm Yang merupakan Adiknya Yang Yang Kebaru penipuan 106 triliun Kita pernah bahas beberapa kali juga disini dulu Ya sebelum tertangkap Sebelum Jadi saya gak pengen jadi melebar sebenarnya urusan ini Oke Dia menikahi adiknya dia Adiknya Oke 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 terus Secara sirih kalau menurut kepolisian ya Secara sirih Jadi saya juga bingung Islam berarti Wah gak ngerti Gak ngerti mas Siri Tapi ngakunya Kemarin Kita Ketemu sama penyidik Katanya Udah menikah Secara sirih Dan Katanya September nanti mau menikah secara bener gitu Oke Oke Secara negara ya Oke oke Menikah dengan wanita ini Oke Jadi sebelum ini posisi pernah menikah apa? Nah Wah ini jadi sebuah nih kalau kita mau panjangin kesana sebuah nih mas Gak apa ya mas ya Jadi Sebenarnya RG ini Banyak kasus dengan perempuan Oke Ada kasus dulu Sekretari saya Mereka Korporat sekretari Orang ini tuh diambil dari Mansek jaman dulu Mandiri sekuritas Oke Gitu kan Jadi sekretari Korporat sekretari Korporat sekretari kan Lalu Kenapa saya bingung sama dia ya Kenapa ini orang Rajin banget ke penjara ya Oke Nengok Nengokin segala macem Segala macem Gitu Akhirnya saya memberanikan diri Saya panggil dia Kamu ada hubungan apa sebenernya Sama RG Sama si RG Wah Dia sambil Menitikan air mata Dia ambil *** saya Oke Oke Sambil nangis itu beneran Saya rasa Dia sungguh-sungguh bilang kayak gitu Dia ngambil *** saya Terus Dia nangis kan Oh jadi selama ini Kamu punya hubungan khusus dong sama dia Pacaran dong sama dia Iya pak Iya Jadi dia bilang Dulu gaji saya Di Mansek itu udah 35 jutaan Sekarang ikut Rudy itu Ikut Ya kerja di Kan saya tahu gaji saya berapa Cuma 8 juta Cuma 8 juta Oke berkurang ya Kok mau gitu ya Kok mau ya Ya karena dipacarin Iya Karena saya udah tanyain ya Oh ternyata dia diiming-imingi Apa Nanti Satu hari dia jadi ibu bos Dibeliin CLS Mobil-mobil mewah Oke ya Mobil sport Lalu saya tanya sama dia Terus Gimana posisinya sekarang gitu Ya kan Terus dia cerita Saya kelilit hutang Dia bilang Saya kelilit hutang Karena Selama Rudy ini Gontok-gontokan sama teman-teman yang lain Murid-murid yang lain Hampir semua biaya kehidupan dia Saya yang tanggung Si perempuan ini Saya yang tanggung Jadi dia kelilit hutang ratusan juta waktu itu Ya kan Terus saya dalemin lagi nih mas Saya tanya lagi Oh Gimana Kok kamu sampai mau kayak gitu Soalnya saya kasihan sama dia Ada satu cerita nih mas Rudy itu satu hari Pernah bilang ke saya Ini orang pinter sekretaris kamu Satu hari Nanti dia bisa jagain sahamnya kamu Kalau setelah gua publik katanya Ya kan Kamu tambahin deh gajinya Gajinya Jadi kamu yang bayar nih Jadi saya yang bayar Tambahan gajinya Tapi karena saya yang buat sistemnya Jajinya kamu bayar lewat saya 5 juta Hal pertama yang saya tanya sama dia Saya tiap bulan nitipin uang 5 juta 5 juta Dapet gak? Dapet gak? Enggak Jadi saya udah lihat Ternyata ini orang beneran jahat Uang besar Uang kecil Dia sikat Perempuan dia tidak Dia habisin juga Uangnya semuanya Dan semuanya dibohongin Gitu loh Kasar ngomong Ini bener-bener bukan cuman penjahat ini Tapi juga penjahat kelamin Kasar ngomong begitu mas Iya Jadi Harus waspada Orang perempuan-perempuan yang ketemu sama dia tuh Harusnya berhati-hati Check break Check and recheck Check and recheck gitu loh Oke Iya Ya kalau saya sendiri ya mas ya Maksudnya Mas Uya 6 tahun ini Saya udah Pusing lah Jungkir balik lah hidup saya Oke 77 miliar tuh Uang hilang berarti? Uang hilang Enggak hilang sepenuhnya lah Masih ada aset segala macem Yang kita sekarang sebenernya lagi 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 minta keadilan disini loh Di Lewat kepolisian ini Oke Kata kepolisian aset apa yang masih tersisa? Ada Kan ada ini Saham-saham sebenernya Kan ada yang Semuanya kan kejahatan kerah putih lewat saham Oke Sebenernya kalau saham dibalikin Terus ada uang mengalir Misalnya pembelian aset Penthouse atau apa Ya kalau saya kan Tinggal minta keadilannya Sebenernya sesuai dengan penyidikan kepolisian Balikin Kalau itu hak saya Kan sebenernya kayak begitu Tapi Mas RG ini kan pinter ya Dari zaman dulu bikin sekolahan Iya Dia itu Punya tes-tesan kecil-kecil Contoh sederhana Oh kalau tiap akhir tahun Kita mengadakan Kuliah akhir tahun Pasti kuliahnya jauh Di KM Ini misalnya KM 64 Jadi orang itu untuk kuliah saja Harus satu jam ke sana Oh kalau kita tiap tahun Kesana Satu jam Untuk ngedengerin dia Artinya percaya kita udah naik Iya Nah itu kan tes-tesan begitu Tapi tingkat tertinggi Dari kepercayaan kita Waktu dia Kita tahu dia Maksud kita di tes 100% Itu waktu kita dibenturin sama orang tersayang kita Gimana Jadi kalau kayak saya Dibenturinnya sama papa saya Gimana Kalau ini kita ngomongin temen saya Ada yang suami istri Dia benturin Jadi kalau kayak saya Saya diminta Dikasih PR sekolahan itu ini PRnya apa Turunin papa kamu dari posisi presiden direktur di perusahaan Disuruh ke dia Alasannya apa Kalau kamu Kalau kamu misalnya gak turun ngelakuin itu Kesatu Kamu sekolahnya gak bener Ya kan Kedua Kamu cuman Orang-orangannya Bapak kamu Bebagi Gila ini kurikulum Pendidikan apa ini Ini yang terjadi sih mas Sebenernya kan Jadi Jadi saya nyungsep Karena Kamu keluarin tuh Kamu turunin bapak kamu dari presiden direktur Saya turunin Makanya uang-uang ini Bisa semuanya dia ambil mas Kalau gak mungkin Nah itu tersistematis ya Sistematis Dia mempelajari semuanya dengan sangat hati-hati Jadi kalau yang salah Semuanya secara normatif itu saya Karena saya pelakunya loh Iya Bener kan Iya kan Salah diri nih Salah diri ya Usah-usah diri lo mau gitu Nah akhirnya saya berantem 5 tahun sama papa saya Papa saya sampai nangis-nangis Uangnya udah keluarga habis Akhirnya saat ini ya saya Sudah bisa damai sama diri sendiri lah Tapi Saya udah Maksudnya Ya udah Ditenang dari keluarga Dari perusahaan keluarga Gitu Jadi ya semuanya Juga Saya belajar beneran sekolah kehidupan Dengan harga yang sangat mahal gitu loh Mas Uya 77 miliar Terus sekarang hubungan dengan keluarga? Ah puji Tuhan semuanya dipulihkan Iya Setelah semua terkuak Terus saya membuktikan satu persatu bahwa Saya tidak pernah menikmati uang-uang ini gitu loh Ini uang-uang ini bener-bener Masuk tuh sebenernya untuk mengangkat derajat keluarga Ya lewat gua publik sebenernya Awalnya Gitu loh Kemauan saya tuh gak ada Niatan buruk saya untuk mencelakai keluarga tuh gak ada Kesalahan saya terbesar tuh karena percaya dan ketemu sama guru ini Gitu loh Ya 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 Gitu maksudnya Oke ada lagi apa yang? Ya kalau posisi sekarang ya Saya cuma berharap gitu ya Supaya permasalahan kita Cepat selesai lah gitu semuanya Dan kita boleh mendapatkan hak-hak kita kembali gitu Saya kan dulu udah terbiasa pegang perusahaan gitu dengan karyawan seribu gitu ya Banyak ya hari ini kan juga udah hilang figur itu semuanya hilang Mas Kalau di Bandung nama saya hancur gitu Orang semuanya menyuarakan Wah si Alek ketipu, si Alek ketipu Itu sempat heboh sekali Jadi kalau dulu kan karena saya ada di Apindo Asosiasi Pengusaha Indonesia Semua orang satu bandung ngegosipin saja Wah ini ketipu Gitu Oke Kamu dulu tekstilnya dibilang apa jadi? Lebih tepatnya apa? Kalau kita bikin seragam Mas Bikin kan seragam Oke Sekarang berarti antinya dia sudah ada di Polda Metro Jaya Untuk kasus lo ya Yang sudah jadi tersangka ini ya Nah sementara kan dia dulu juga belum ketok palu tuh yang kasus sebelumnya Yang kasus pendidikan sekolah pasu nih Sekolah pasu ya Oke Udah ketok palu kalau itu sekarang Udah ketok palu sekarang? Oke Itu berapa tahun dia kena? Satu setengah tahun Cuman satu setengah tahun ya Oke ada kasus apa lagi nih yang masih berjalan? Tindak pidana pencucian uang juga temen saya ngelaporin DPPU? 9 tahun Ancaman hukum 9 tahun Udah ada JPU udah memberikan tutupan? Sudah Udah? Itu sprint eksekusinya juga udah keluar Fonis Hakim belum berarti? Sudah dong Sudah? 9 tahun nih? Sudah 9 tahun Oke berarti sekarang Tinggal kasus kamu yang dialihkan kekejaksaan ya? Betul Oke Acaman hukumannya kamu jadi apa aja? Laporan yang pasal dong? Penipuan Penipuan dan pencucian uang juga DPPU Oke Maksimal hukuman 20 tahun mas 20 tahun Oke Dan berarti juga kita tunggu berarti JPU harus memberikan Tuntutan yang setinggi-tingginya Dari 20 tahun Ya jangan terlalu jauh-jauh amat ya Karena orang kayak begini udah keterlaluan sih Soalnya juga memang apa ya mas ya Emang kayaknya Kalo kita lihat Ya keahliannya cuma satu Menipu mas Iya sih Gak ada cara lain gitu Dan kalo misalnya kita lihat Ya ini buat kebaikan bersama sih mas Jadi kalo secara spiritual ya mas ya Ada satu pengalaman saya Satu hari Saya tuh Lagi Ini ya Pagi-pagi lagi bangun berdoa gitu loh Gimana sih namanya orang baru ini Baru kena kasus kayak beginian kan Kita kan maksudnya Tanya sama Tuhan kan Kenapa Tuhan ini terjadi sama saya Kenapa Tuhan ini terjadi sama saya Lalu Saya mau cerita sedikit nih ya Pengalaman saya Dulu tuh saya habis-habisan kan Karena sudah keluar dari perusahaan keluarga Segala macem Udah gak punya duit Saya terpaksa jual aset-aset saya Saya jual koleksi jam tangan saya Segala macem Satu hari saya ke Singapura Ketemu sama satu orang Dia Datang ketemu saya Bawa cash Satu koper gitu loh Terus Ada pengawal dia Bodyguard dua Saya gak tau orang Indonesia sama mas Gak tau mas Tapi Dari uang itu Saya bisa melanjutkan kasus hukum saya Dan melanjutkan kehidupan saya Sampai ke Indonesia Waktu pagi hari itu Tiba-tiba Temen saya whatsapp Hati-hati Lex katanya Di Singapura ini Ada Satu Institusi Yang sedang melakukan pencucian uang besar-besaran Mafia dia katanya Penjahat ini katanya Penjahat internasional katanya Dia kasih namanya Saya google Fotonya tadi Buka Penipu yang lebih besar ya Daripada CRG gitu Lalu Keluarlah cerita-cerita di internet Dia ini Kayak bikin-bikin robot trading segala macem lah Tapi Kejahatannya tuh Sifatnya udah negara mas Masuk ke Myanmar Ambil 400 miliar Masuk ke Cina Ambil berapa ratus Jadi ini udah kejahatan Kejahatan internasional gitu ya Ini yang ketemu tuh bosnya Yang beli jam tangan saya mas Itu orangnya Orangnya gitu Tapi kan saya gak tau Saya terima uang dari dia Lalu Saya lihat di internet Tolong Siapapun yang bisa ketemu orang ini Tolong tangkap dia Keluarga saya habis-habisan Ada yang sampai bunuh diri segala macem kan Karena frustrasi Karena kasus gini Lalu tiba-tiba pagi hari itu Seperti ada suara ya mas ya Kalau kita ngomong di krisen tuh Roh kudus gitu ya Kamu tuh stop komplain tentang hidup kamu katanya Ya Karena kamu Kejahatan Rudi Gunawan tuh berhenti Iya Itu yang membuat saya tetap Apa ya Punya conviction kepercayaan Bahwa kasus ini harus dilanjutkan Iya Karena yang dia lakukan tuh Dia mencelakakan banyak orang Iya Itu mas yang terjadi mas Dan di sekolahan ini sebenernya Dia tanamkan terus Yang Kenapa kita kepincut gitu ya Iya Tentang semangat Apa social entrepreneurship Membangun perusahaan Memberkati bangsa Oh gitu Iya Jadi orang-orang yang Balik dari luar negeri nih Kayaknya saya nih Hubungannya kurang baik sama orang tua gitu ya Lihat sosok dia tuh kayak Wah ini orang bener-bener Dituakan Jiwa nasionalisnya tinggi Iya Spiritualitasnya tinggi Makanya kita manut sama dia gitu loh Saya mau jadi pengusaha sukses yang tetap peduli sama banyak orang Dan memberkati bangsa Indonesia Jadi kita tuh udah kena doktrinnya macem-macem mas gitu loh mas Oke Murid-murid yang lain banyak juga yang ke dia korban begini Banyak Kalau yang kena 1-2 miliar gak akan berani kayak begini Si hal begini gak berani mas Iya Jadi Orang udah kena 1 miliar 2 miliar Memilih untuk tidak ribut sama dia Kenapa? Takut mas Karena Siapa dia? Ada siapa orang di belakang dia mas? Gak ada Karena conditioning yang dia lakukan selama bertahun-tahun Dia memposisikan dirinya Mendoktrin itu Mendoktrin itu Udah posisinya tuh kayak penguasa-penguasa Bila naga lah mungkin Iya iya Kata dia Kata dia Bisa menikahi orang Bisa menikahi orang Di 12 berkeliaran Betul Apa yang dilakukan selama DPO? Ya kita gak tau sih mas Kan cerita awalnya katanya Oke Brobat kanker stadium 3 Oke dan Siapa orang yang di belakang dia melindungi dia bisa sampai gak ketangkap DPO? Kan Gampang selalu DPO kalau dia di Indonesia Itu yang kita pengen tau nih mas Iya Yang kenapa kita ada disini Iya iya Kita pengen tau Ada orang siapa orang kuat apa yang melindungi dia sampai dia tuh berani berkeliaran Iya Gitu loh mas Sampai berani nongol lagi kemain di katedral Iya Terus nongol lagi di acara pakai balet ungu Iya kan Acara Sode Empire ya Iya Siapa itu gitu yang Iya kan Pasti ada yang melindungi kan Ada yang melindungi mas Siapa orang-orang ini juga orangnya harus disikat nih Iya kan Yang melindungi DPO kan Menghambat Ini kan Keadilan kan Maksudnya kepolisian kan Iya 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 Gitu mas Oke dan sekarang Artinya apa yang ingin lu katakan sama Polisian kah Kejaksaan kah Ya saya Sekali lagi Berterima kasih banget Udah Dibantuin Menangkap DPO Rudi Gunawan ini Terima kasih Pak Kapolri Terima kasih Pak Kapolda Saya cuma berharap Keadilan bisa ditegakkan Di negeri kita Indonesia tercinta ini Dan ya of course Yang terakhir Yang terakhir ya Ini Apa perkara saya bisa diselesaikan dengan baik Oke dan intinya adalah Dia harus mendapatkan tuntutan yang maksimal Fonis yang maksimal juga Dan hak kamu Bisa dikembalikan Dari PPATK sudah ada Sudah 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 Kejaksaan Agung juga saya salut nih Selama ini saya memberikan banyak bukti Bahwa gak ada lagi ya Penyelamatan-penyelamatan hukum, kepolisian kita juga Khususnya Kolde Metro Jaya juga Jadi jangan sampai tercemar lagi Sama oknum-oknum yang Aneh-aneh Mau orang sekuat apapun, jangan sampai Mencoreng atau ikut campur Campur tangan ke dalam institusi apapun Gak bisa negara kita nih NKRI harga mati NKRI harga mati Kalau gitu, jangan sampai ada lagi Penipuan-penipuan Dan tukang tipu-tukang tipu Penipu-nipu berlangsak semua Harus disikat, harus dihukum seberat-beratnya Dan harus dipilotkan juga Semua harus Asil-asil harus dibalikin Jangan sampai orang berpikir gini nih Nipu di Indonesia gampang Gue dihukum juga Sangat rendah Bisa diatur Orang tersangka bisa kabur Dapat remisi Uang masih aman-aman aja Iya kan, pas bebas masih memegang duit miliaran di Keluar miliar triunan Penjahat kera putih kan susahnya begitu ya mas Kita sebenarnya kan melawan uang kita sendiri mas Kita melawan semakin gigi Semakin habis uang kita di sana Benar Recovery-nya juga semakin dikit Jadi jangan sampai orang Udah lah gue pasang badan aja Nanti keluar masih banyak duit Gue bisa beli-beli hukum Jangan sampai begitu Oke Terima kasih banyak guys semua Dan sekali lagi Hormat untuk Kejaksaan Agung Kepolisian Republik Indonesia Pol Demeter Jaya Terus juga Bapak Jokowi juga Untuk terus mengawal kasus-kasus seperti ini Terima kasih Mas Alex terima kasih Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Lo memang gila Lo sudah gila Gue pikir gue yang gila Tapi lo malah lebih gila Tuti tuti Tukan tipu Tuti tuti Si tukan tipu